Eternal Secret King Season 337, Great Holy Di jalan keberuntungan, ada sedikit tanaman hijau, dan kehidupan lain lahir. Dewa seni bela diri memandang sembilan makhluk yang lahir dalam kekacauan di sekitarnya, dengan penuh pertimbangan. Sembilan makhluk ini setara dengan sembilan roh suci yang kacau di dunia Yuanwu. Dunia Yuanwu milik dunia lain yang melompat keluar dari tiga alam dan tidak memasuki reinkarnasi. Oleh karena itu, sembilan roh suci yang kacau dapat lahir. Namun, dibandingkan dengan master suci utama di tiga ribu dunia, sembilan roh suci yang lahir di dunia Yuanwu masih sangat belum dewasa, dan kekuatan mereka jauh dari tingkat orang-orang suci yang hebat. Ketika mereka dewasa, mereka akan berdiri bahu-membahu dengan para guru suci agung dari tiga ribu dunia. Saya tidak tahu kapan mereka akan menunggu. Tentu saja, dalam langkah mendorong seni bela diri ini, dewa seni bela diri dianggap sukses. Tahap kedua dari evolusi dunia Yuanwu adalah alam semesta yang kacau saat ini. Alam semesta yang kacau ini juga merupakan inkarnasi dari dewa seni bela diri. Meskipun sembilan roh suci yang kacau itu lemah dan belum dewasa, mereka dapat menciptakan dewa seni bela diri mereka dalam satu pikiran dalam kekacauan, dan kekuatan mereka sudah sebanding dengan orang-orang kudus yang hebat. Hanya saja tidak cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan grit sage. Hanya dengan berdiri bahu-membahu dengan enam roh primordial-primordial, atau bahkan melampaui mereka, semua bencana yang bergejolak dapat diselesaikan. Roh primordial-primordial adalah makhluk yang lebih tua dan lebih kuat daripada sembilan roh suci yang kacau. Dewa Marsial Dao mencoba berkali-kali, tetapi tidak dapat membiarkan kehidupan seperti Tai Si Yuanling di alam semesta yang kacau ini. Tingkat dunia Yuanwu tidak cukup. Jika kita mengatakan bahwa dunia Yuanwu asli milik tahap pertama, maka alam semesta yang kacau hari ini termasuk dalam tahap kedua. Jika Anda ingin memelihara Tai Si Yuanling di dunia Yuanwu, Anda harus terus mendorong seni bela diri secara terbalik, melacak asal-usul alam semesta, dan kembali ke keadaan alam semesta yang bahkan lebih kuno. Bagaimana keadaan alam semesta yang lebih tua dan lebih primitif daripada alam semesta yang kacau? Dewa seni bela diri jatuh ke dalam kontemplasi. Dia tidak gegabuh mencoba menghancurkan alam semesta yang kacau hari ini. Balikan seni bela diri dan lacak titik awal alam semesta, yang berarti bahwa setiap langkah, dia berada di tepi hidup dan mati. Jika satu langkah salah, dia akan mati, dan upaya sebelumnya akan hilang. Sebelum menghancurkan 3000 jalan, alasan utama mengapa dunia Yuanwu dapat berevolusi menjadi alam semesta yang kacau saat ini adalah karena tubuh asli Qinglian telah memperoleh sejumlah besar ingatan tentang chaos Qinglian. Selain itu, dia juga telah berhubungan dengan sembilan roh suci yang kacau, dan bahkan bertarung dengan para guru suci utama, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentang pembangkit tenaga listrik pada tingkat ini dan kekuatan pada tahap ini. Tetapi dia tidak pernah bersentuhan dengan tingkat kekuatan yang lebih dalam. Menghancurkan alam semesta yang kacau akan melepaskan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang tak tertandingi ini, jika tidak ada arah yang akurat, tidak mungkin untuk mengembangkan alam semesta yang lebih primitif dan kuno. Dewa seni bela diri secara bertahap terdiam. Dia menunggu kesempatan lain. Dia percaya bahwa kesempatan ini pasti akan muncul. Setelah pertempuran tanah terlarang ruang waktu, Suzimo dan DIY kembali ke tanah suci kekacauan. Di tanah suci kekacauan, ada beberapa peluang yang menjadi miliknya. Suzimo mencapai puncak terakhir dari empat puncak teratai, dan dengan gerakan indera spiritualnya, dia menyerap dan menggabungkan ingatan warisan yang tersisa di gunung hitam ini. Di tengah-tengah tanah suci chaos, empat puncak teratai dikelilingi oleh puncak yang mengjulang dan mengjulang, yang jauh lebih mengesankan daripada empat puncak teratai. Awalnya, bahkan Suzimo tidak bisa mendekati gunung megah di tengah. Tetapi ketika dia mendapatkan Black Lotus of World Destruction, Chaos Green Lotus sempurna, dan memori dari empat puncak lotus terintegrasi, gunung yang tinggi ini tidak akan memiliki perlawanan padanya. Bahkan di gunung ini, dia bisa merasakan semacam keintiman yang dihubungkan oleh darah. Pikiran Suzimo bergerak, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, sudah ada sosok lain di atas gunung agung ini. Suzimo duduk bersila di puncak gunung, dan kesadarannya menyatu dengan gunung. Di matanya, dua kelompok api ungu secara bertahap muncul. Apakah begitu? Di puncak gunung, terdengar bisikan. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, setelah pertempuran tanah terlarang ruang waktu, dunia seribu besar telah mengantarkan periode perdamaian yang langka. Meskipun semua bagian dunia masih penuh pertempuran dan pertempuran, tetapi tempat-tempat suci utama sangat diam-diam dan tetap tenang, dan tidak ada konflik. Tiga tempat suci yang pernah dihancurkan juga tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun. Lima tempat suci tidak pernah mencoba untuk menekan atau memblokirnya. Hanya saja masa damai ini, di mata sebagian orang, tampaknya merupakan ketenangan terakhir sebelum badai. Makhluk biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak bisa merasakannya. Hanya dengan mencapai tingkat suci dan selaras dengan tahu, Anda dapat merasakan penindasan yang akan datang. Kecemasan, depresi. Bahkan orang-orang kudus kadang-kadang akan memiliki jejak jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini baru muncul lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Dan kali ini, tampaknya lebih berbahaya daripada kekacauan besar itu. Hari ini, ada suara keras dari tanah suci chaos. Saat berikutnya, langit di atas chaos Holy Land dipenuhi dengan chaos ki dalam jumlah besar. Di dalamnya, bunga lotus cian hijau bergoyang dan bersinar, memancarkan aura tirani. Dunia bergetar, jalan bergema. Semua orang suci di dunia seribu besar memiliki perasaan pada saat ini. Semacam kekuatan menembus batas tertentu dan tiba-tiba melampaui 3.000 jalan. Pada saat yang sama, orang-orang kudus merasakan jejak tekanan dan jejak ancaman. Seseorang telah menjadi orang suci yang hebat. Siapa ini? Arah tanah suci kekacauan, apakah itu Huang Wu? Tidak mungkin. 10.000 tahun yang lalu, dia baru saja melangkah ke alam suci, dan sekarang dia akan melangkah lebih jauh dan menjadi orang suci yang hebat. Pembangkit tenaga listrik dari semua ras tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan kebanyakan orang suci tidak dapat mempercayainya. Hampir pada saat yang sama, 5 guru suci terbangun dari retret. Apakah kamu sudah menjadi orang suci yang hebat? Bahkan jika dia memiliki tubuh suci kekacauan, dan mendapatkan memori warisan dari kekacauan Qinglian, terlalu cepat untuk menjadi orang suci yang hebat dalam 10.000 tahun, kan? Kurasa dia punya kesempatan lain. Dia telah melangkah ke alam suci, dan Qinglian yang kacau itu sempurna. Kesempatan apa lagi yang bisa dia miliki? Mungkinkah? Kesadaran 5 guru suci dengan cepat bertukar, dan kemudian terdiam lagi. Tempat perlindungan kehidupan. Kakek sancang, apa yang terjadi? Banyak anak berkumpul di sekitar kepala gunung dan bertanya sambil mengobrol. Kepala gunung berkata sambil tersenyum, artis bela diri yang sunyi itu telah menjadi orang suci yang hebat. Kaisar Agung Huangu. Mendengar kata, hutan belantara, banyak anak yang heboh. Perjalanan dan penceritaan Lin Suanji, cerita tentang Huangu, DIY dan lainnya telah banyak beredar di dunia dakian. Secara khusus, ras manusia memiliki pengaruh yang besar. Bagaimanapun, Huangu adalah kaisar umat manusia. Selain itu, di tanah ruang dan waktu terlarang, semua orang telah menyaksikan kekuatan Huangu untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan manusia tertinggi dari bahaya. Kami sudah lama tidak melihat kaisar Huangu dan Sister Dai. Kami merindukan mereka, bawa kami untuk melihat mereka. Banyak anak menjerat kepala gunung, melakukan yang terbaik untuk melunakkan dan menggiling gelembung keras. Kepala gunung berpikir sejenak, memang merupakan peristiwa langka untuk menjadi seorang bijak besar di alam liar, dan dia harus pergi untuk memberi selamat kepadanya, dan berkata, oke, aku akan membawamu ke sana. Besar. Anak-anak bersorak. Selesai. Di luar gua tirai air, Gritsage of Chaos melihat ke arah Holy Land of Chaos dan tertawa keras. Aku sudah lama tidak melihat anak monyet itu, jadi aku pergi untuk melihatnya. Sosok Gritsage of Confusion menghilang. Eternal Secret King Chapter 3362 Tanah Suci Kekacauan Pada hari ini, di kuil, drum dan musik dimainkan secara bersamaan, dan itu sangat meriah. Selain beberapa biksu yang awalnya adalah Tanah Suci Kekacauan, ada juga banyak pendaki dari dunia zongkian, banyak di antaranya adalah teman lama Su Zimo dan DIY. Selama ribuan tahun, Tanah Suci Kekacauan telah menarik para pendaki dari dunia seribu tengah. Para penguasa ini telah menyaksikan seni bela diri yang sunyi menyerang langit, menekan penguasa dunia bawah, dan mengetahui bahwa Guru Suci yang kacau adalah kaisar besar seni bela diri yang sunyi di dunia seribu tengah, dan mereka semua memilih untuk mengikuti mereka satu demi satu. Lain. Pembangkit tenaga listrik seperti Bei Ming Sui yang telah naik telah tiba di Tanah Suci Kekacauan. Orang-orang yang telah meninggal yang pernah melonjak ke seribu dunia besar dan tersebar di seluruh dunia telah menyaksikan pertempuran di tanah terlarang ruang dan waktu, dan mereka semua mengetahui keberadaan Su Zimo dan bergegas untuk datang. Namun, selama bertahun-tahun, Su Zimo selalu mundur. Meski banyak teman lama bertemu kembali, mereka belum bisa bertemu Su Zimo. Kali ini, Su Zimo menerobos penghalang, dan mengatur perjamuan besar di Tanah Suci Kekacauan untuk mengumpulkan semua teman lama dan minum. Di kuil, semua orang sudah berkumpul. Namun, Su Zimo masih belum muncul. Hanya di EIW, sebagai guru Suci Kekacau dan pendamping Tao, juga penguasa Tanah Suci Kekacau, menerima tamu yang datang berkunjung. Saudara Su dan Nona Day telah menjadi sahabat Tao, tetapi tidak ada formalitas. Perjamuan ini dianggap sebagai perjamuan bagi kita, kata Lin Suanji sambil tersenyum. Kenapa tuannya belum datang? Periji juga datang dari Tanah Suci Api Leluhur dan bertanya dalam sekejap. Kehidupan sebelumnya adalah Yanji, Putri Dewa Api Leluhur. Namun, Fairiji tidak berubah, begitu pula hubungan antara dia dan teman-teman lamanya. Ketika saya tiba di sini, saya melihat semua orang tua, tidak ada yang aneh, sama seperti sebelumnya. Mungkin itu hanya terobosan, dan kamu perlu menstabilkan dunia. Feng Chantian berspekulasi. DIY menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah meninggalkan Bea Cukai, dan kemudian meninggalkan Tanah Suci Kekacauan. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi, tetapi hanya mengatakan bahwa dia akan kembali lagi nanti. Lin Suanji tersenyum aneh, mengedipkan mata dan berkata, Mungkinkah saudara Su pergi mencarikanmu hadiah? Ketika mereka bertiga bersatu kembali di dunia seribu besar, mereka membicarakannya. Saat itu, DIY juga bercanda, dan meminta Suzimo untuk mengingat untuk memberinya hadiah dengan hati. Lin Suanji memutar matanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membungkuk ke Fairiji dan bertanya dengan suara rendah, mengapa Ji Yauksue tidak datang? Periji sepertinya memikirkan sesuatu, matanya redup, dan dia berbisik, Kakak, dia. Mungkin juga datang. Anak monyet kecil. Pada saat ini, teriakan keras datang dari luar kuil. Gritsage of Confusion sama sekali tidak memiliki citra Gritsage, dan berteriak, 10.000 tahun telah berlalu, dan kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan kembali dan melihatku, itu benar-benar tidak berbudi. Orang suci yang agung akan datang. Ada jeda sesaat dalam hirup pikup di kuil. Orang-orang kuat terkejut. The Gritsage dapat dianggap sebagai eksistensi paling puncak di dunia seribu besar. Bahkan orang suci pun tidak bisa tidak sopan di hadapan orang suci yang hebat. Melihat apa? The Gritsage of Confusion merasakan tatapan di sekelilingnya, matanya melebar, dan dia memarahi, apakah kamu belum pernah melihat monyet? Di bawah pencegahan nama Sage Agung, semua orang masih di bawah tekanan ketika mereka mendengar kata-kata, mereka tidak bisa menahan senyum, dan mereka segera santai. Kuil secara bertahap melanjutkan keaktifannya. Ketika orang suci agung dunia datang secara pribadi, DIY tidak mencemoh, dan siap maju untuk menemuinya. The Gritsage of Confusion melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, tidak perlu memberi hormat, saya hanya datang untuk makan dan minum, dan saya tidak membawa hadiah apapun, jadi saya berharap Anda dua monyet lebih awal, ahem. Putra. Kakak kupu-kupu. Kakak kupu-kupu. Pada saat ini, ada beberapa teriakan renyah dari luar Aula. Saya melihat sekelompok anak bergegas ke Aula dan berlari menuju DIY, wajah mereka memerah dan bersemangat. Di belakang anak-anak, kepala gunung dengan jubah putih lusuh muncul, memandang DIY dan mengangguk sambil tersenyum. Tuhan kehidupan akan datang. Dua orang suci besar telah tiba berturut-turut. Tiba-tiba, sosok lain muncul di pintu kuil kekacauan. Wanita itu kurus, acuh tak acuh, dan penuh dengan roh jahat. Semua orang di kuil tiba-tiba merasa kedinginan. Tuhan jahat. Orang suci hebat lainnya. Dan orang bijak yang agung ini adalah penguasa cara binatang, salah satu dari empat cara. Meskipun Evil Lord tidak melepaskan tekanan apapun yang dimiliki oleh Gritsage, semua orang masih merasakan tekanan besar. Tuhan jahat melihat sekeliling, sedikit mengernyit, dan akhirnya menatap DIY dan bertanya, di mana yang lain. DIY menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat. Tuhan jahat tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menemukan sudut dan duduk, menutup matanya, dan berhenti berbicara dengan orang lain. Bahkan jika dia melihat Sage Agung dan kepala gunung, dia tidak naik untuk menyambut mereka. DIY dan yang lainnya memiliki keraguan di hati mereka. Evil Lord berbeda dari Gritsage dan Mountain Chief. Dia memiliki temperamen yang menarik, bahkan jika Suzimo menerobos dunia, itu tidak layak untuk dikunjungi secara langsung. Semua pembangkit tenaga listrik di kuil diam-diam terdiam. Seperti yang diharapkan dari mantan Kaisar Huang Wu, tepat setelah terobosan, tiga orang suci besar datang untuk bersorak. Bahkan jika dia naik ke dunia seribu besar, Kaisar Huang Wu adalah eksistensi teratas. Beberapa ascender menghela nafas pada diri mereka sendiri. Namun, Suzimo belum muncul. Semua orang agak aneh. Tiga orang bijak agung datang sendiri, tidak peduli apa, Suzimo juga harus maju sendiri, bagaimana dia bisa begitu lalai. 33 hari di barat laut. Pergerakan tanah suci kekacauan juga membuat beberapa makhluk menakutkan di sini khawatir. Dalam kehampaan, sebuah batu nisan tanpa kata secara bertahap muncul. Di atasnya duduk seorang pria berambut hitam dengan baju perang. Dia tinggi dan lurus, matanya tajam, dan sekelilingnya mati. Embusan angin suram bertiup melewati, hantu dan bayang-bayang berlama-lama, disertai dengan suara tangisan hantu yang menggetarkan jiwa, terkadang sedih, terkadang kesal, terkadang rendah. Di antara hantu-hantu itu, hanya satu sosok yang tetap tidak bergerak, mengjulang. Segera setelah itu, aura suram menyapu, dan di lautan darah yang tak berujung, berdiri gunung mayat yang ditumpuk dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak gunung terdapat singgah sana tulang putih yang bertumpuk dengan banyak tulang putih, ada sosok yang duduk di atasnya, dengan sikap yang mengesankan, seolah-olah dari kedalaman neraka, dengan mata gelap, memandang ke tanah suci. Dari kekacauan. Haha. Pada saat ini, tawa datang dari tidak jauh. Saat berikutnya, seorang pria memegang fajra, mengenakan mahkota, mengenakan liontin, dan penampilan husuk, naik perlahan di atas gajah putih bergigi enam yang besar. Kemanapun pria dengan mahkota itu lewat, energi kematian menghindar, hantu-hantu itu mundur, dan jalan kecemerlangan muncul di lautan mayat yang berdarah. Huangwu telah menjadi orang suci yang hebat, benar-benar hidup di sana, Tuhan jahat telah pergi untuk memberi selamat, mengapa kalian bertiga tidak pergi? Pria dengan mahkota itu tersenyum dan bertanya, bukankah kamu juga melawan langit bersamanya? Raja iblis di batu nisan itu tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Penguasa neraka di tahta tulang berkata dengan ringan, aku tidak tertarik. Setelah jeda singkat, Dewan Raka memandang ibu hantu Brahma dalam bayang-bayang, dan berkata dengan setengah tersenyum, saya percaya bahwa ibu hantu pasti tidak ingin pergi. Bagaimana mengatakan? Pria dengan mahkota mendengar beberapa implikasi dan bertanya sambil tersenyum. Dewan Raka berkata, sebelum ibu hantu terbang, dia menembak dan membunuh rekan Huangwu Dao. Jika dia muncul, maka Huangwu mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Dia berani. Ibu hantu Brahma mendengus dingin dan berkata, jika dia ingin membalas dendam, dia akan datang ke sini selama 33 hari, hanya untuk mencoba metodenya. Aku akan memberimu kesempatan ini. Tiba-tiba, suara lain terdengar di telinga keempatnya. Eternal Secret King Chapter 3363, Great War Oke. Empat Master Iblis melihat suara pada saat yang sama. Saya melihat kekosongan terbelah, dan sesosok muncul, dengan rambut hitam dan kemeja biru, berdiri di udara, tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Hal pertama yang dilakukan Su Zimo saat meninggalkan Pabean adalah menemukan ibu hantu Brahma. Bahkan di wilayah penguasa empat jalan, bahkan di hadapan empat Raja Iblis, dalam hal momentum, Su Zimo masih tak terkalahkan. Menarik. Pria bermahkota itu terkekeh dan berkata, kamu benar-benar berani datang. Mata Su Zimo menyapu pria dengan mahkota itu. Orang suci hebat lainnya. Selain penguasa empat jalan, seharusnya hanya ada satu sage agung dalam 33 hari, dan itu adalah penguasa istana dari istana 33 hari. Setelah Raja Iblis dan yang lainnya naik, lima Raja Suci juga turun selama 33 hari. Mereka bergabung dengan penguasa istana 33 hari untuk menekan penguasa empat jalan, tetapi mereka kembali tanpa hasil. Titik. Tapi sekarang, Raja Istana ini tinggal bersama Raja Iblis, ibu hantu Brahma, dan penguasa neraka. Dia tampaknya tidak bermusuhan sama sekali, dan tampaknya cukup akrab satu sama lain. Setelah berkultivasi ke alam ini, dan mendapatkan memori warisan lengkap dari Chaos Kinglian, bagi Su Zimo, tidak banyak rahasia dari dunia seribu besar. Identitas kepala istana dari istana 33 hari sudah lama ditebak di benaknya. Su Zimo tidak terkejut melihat keempatnya tetap bersama. Melihat Su Zimo datang, Raja Iblis masih tanpa ekspresi, seolah dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya melirik Su Zimo, lalu memalingkan wajahnya, masih duduk di batu nisan tanpa kata. Penguasa neraka mengerutkan kening. Di antara banyak hantu, dia tidak bisa melihat tubuh aslinya, tetapi di dalam hantu, aura pembunuh meningkat tajam. Suara ibu hantu Brahma keluar, lima guru suci mengandalkan lima artefak suci surga untuk melakukan kejahatan, dan mereka semua kembali tanpa hasil. Anda datang sendiri, Anda mencari kematian Anda sendiri. Su Zimo menjadi orang bijak yang hebat, dan ibu hantu Brahma menghadapinya sendirian, dan dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, jadi dia hanya bisa menarik tiga penguasa iblis. Ekspresi Su Zimo tenang, matanya menyapu tiga tuan iblis, dan berkata dengan ringan, lima orang suci terutama menghadapi kalian berempat saat itu, dan hari ini aku hanya menginginkan hidupmu. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, implikasi Su Zimo adalah memberitahu tiga penguasa iblis bahwa apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ibu hantu Brahma mencibir dan berkata, datanglah untuk menyusahkanku, apakah menurutmu mereka bertiga akan berdiri? Bukan urusanku. Raja iblis tiba-tiba berbicara. Senyum di wajah ibu hantu Brahma membeku, dan dia menggertakan giginya, aku lupa, kamu pada dasarnya dingin, dan kamu tidak peduli dengan hidup atau mati siapapun kecuali dirimu sendiri. Mata ibu hantu Brahma berbalik dan jatuh pada pria dengan mahkota dan penguasa neraka. Jangan lihat aku. Pria dengan mahkota sedikit mengangkat bahu, melihat sekeliling, dan berkata dengan penuh arti, di sini, sepertinya bukan giliran kita untuk mengambil tindakan. Wajah Tuhan neraka tenggelam seperti air, dan dia tetap diam. Kalian baik-baik saja. Ibu hantu Brahma mencibir, saya ingin melihat bagaimana dia mengambil hidup saya. Sebelum dia selesai berbicara, ibu hantu Brahma membawa sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya dan datang untuk menutupi dan membunuh Suzimo, disertai dengan teriakan nyaring hantu dan lolongan serigala. Pada saat ini, seluruh dunia penuh dengan hantu yang tak ada habisnya, dan langit gelap dan hantu penuh dengan hantu. Hantu-hantu ini ganas dan menakutkan, memamerkan gigi dan bersiul, mereka akan mencabik-cabik Suzimo. Membubarkan. Mata Suzimo cerah, darahnya melonjak, dan di belakang seluruh orang muncul terate hijau, penuh dengan aura kekacauan, bergoyang dan bersinar. Banyak sosok hantu bertabrakan dengan cahaya ilahi yang memancar dari kinglian yang kacau, mengeluarkan teriakan melengking, dan melarikan diri ke segala arah, tidak bisa mendekat sama sekali. Cakar hantu muncul, dan kuku-kuku itu merobek kekosongan, mengeluarkan suara yang tajam dan keras, meraih wajah Suzimo. Mata Suzimo seperti listrik, zan-zan cerah, berteriak keras, melangkah maju, mengangkat tangannya dan meninju. Tubuh suci yang kacau dipenuhi dengan darah, dan pukulan ini meletus dengan kekuatan yang agung, yang tampaknya menembus langit dan bumi dan menekan semua roh. Ledakan. Tinju dan cakar bertemu, bertabrakan berat, dan suara keras meletus, menghancurkan bumi. Ibu hantu Brahma mendengus dan mundur beberapa puluh kaki. Tubuh asli Suzimo terguncang keluar dari bayang-bayang oleh pukulan Suzimo. Ledakan, ledakan, ledakan. Suzimo mengejarnya, dan tidak memberikan kesempatan kepada ibu hantu Brahma untuk bernapas. Tinjunya seperti palu, sikunya seperti tombak, dan serangan badai pecah. Brahma, ibu hantu, kehilangan tempat setiap hari, dan itu tidak bisa dilawan sama sekali. Dalam pertempuran Gritsage, tidak ada kekuatan magis-magis yang menembus langit dan tanah, dan tidak ada gerakan misterius dan rumit. Dengan pukulan dan tendangan, Gritsage dapat mengeluarkan kekuatan Dao of Destruction. Bahkan Dao tidak tahan, kekuatan magis tahu apa lagi yang bisa menanggungnya. Ibu hantu Brahma tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek berwarna gelap dan ingin melakukan gerakan membunuh secara tiba-tiba. Ini adalah senjata sucinya, pedang ibu hantu. Setelah pisau dipukul, tiga jiwa dan tujuh jiwa akan terpancing. Dentang. Mata Suzimo seperti obor, dan lubangnya seperti api. Setiap pikiran tentang ibu hantu Brahma tidak bisa bersembunyi di depannya. Saya melihatnya sedikit melengkungkan jari-jarinya, dan dengan jentikan tangannya, bila ibu hantu itu runtuh. Kemudian dia dengan cepat mengubah gerakannya, jari-jarinya seperti pedang, dan dia menyodok ke depan, menyodok noda darah di antara alis ibu hantu Brahma. Jika ibu hantu Brahma tidak menghindarinya tepat waktu, dia bisa saja menusuk kepalanya saat ini. Penguasa neraka biasa duduk di singgah sana tulang putih sepanjang waktu, tetapi sekarang melihat ibu hantu Brahma menghadapi bahaya, dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi, jadi dia membuat langkah berani. Wah! Lautan darah bergolak, memicu gelombang badai. Banyak tulang putih mengembun di sekitar penguasa neraka, dan mereka terus menumpuk, dan raksasa tulang putih raksasa yang menembus langit dan bumi benar-benar mengembun, memancarkan aura suram, memegang pedang tulang putih raksasa dan menebas ke arah Suzimo. Ekspresi Suzimo tidak berubah, tetapi pikirannya bergerak. Bersenandung. Suara nyanyian pedang bergema di langit dan bumi. Dua cahaya pedang muncul, membelah langit, dan menebas ke arah ibu hantu Brahma dan Dewa Neraka. Abi dan Neter Swats datang. Bahkan di hadapan dua orang suci yang hebat, Suzimo masih kuat dan tak kenal takut. Dentang. Pedang Abi bermata tajam menebas pedang raksasa tulang putih, meskipun tidak memotongnya secara langsung, itu masih memotong celah di pedang raksasa tulang putih. Penguasa neraka terkejut. Ibu hantu Brahma bahkan lebih buruk. Dia sudah terluka di bawah serangan Suzimo, tapi sekarang dia tidak bisa menahan serangan Neter Swat. Tapi dalam sekejap, tanda pedang muncul di tubuhnya. Cederanya tidak serius. Tetapi hal yang menakutkan tentang pedang Neter adalah bahwa bahkan jika itu adalah luka kulit, itu dapat langsung mencekik roh primordial dengan niat membunuh yang mengerikan. Sosok ibu hantu Brahma sedikit bergoyang, matanya lesu untuk waktu yang singkat, tetapi dengan cepat pulih. Tidak mati. Mata Suzimo berkilat kaget. Ibu hantu Brahma menjadi pucat dan menggertakkan giginya, sebagai tuan hantu yang lapar, leluhur klan hantu, hantu yang bertanggung jawab atas 3.000 dunia, ingin membunuhku dengan satu pedang. Suzimo tersenyum ringan dan berkata, kamu tidak bisa membunuh dengan satu pedang, cukup potong beberapa pedang lagi. Ibu hantu Brahma gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berteriak pada kekosongan, kamu belum muncul, apakah kamu ingin melihatnya membunuhku sebelum kamu bersedia menembak? Eternal Secret King Chapter 3364, Broken Sword Begitu suara itu jatuh, sudah ada sosok lain di tempat kejadian. Mengenakan jubah hitam, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, rambutnya yang panjang terurai dengan santai di bahunya. Dia terlihat sangat muda dan tampan, tetapi itu memberi orang perasaan perubahan dan kesepian. Pria berjubah hitam. Mungkin, itu juga bisa disebut Raja Suci Reinkarnasi. Di mulut jubah hitam, Dewa Seni Beladiri mempelajari banyak rahasia kuno, termasuk bahkan enam tai si Yuanling dan Raja Kehidupan Suci. Tetapi kenyataannya, di dunia seribu besar tahun itu, ada lebih dari tujuh makhluk suci tingkat raja. Ada delapan tempat suci di dunia seribu besar. Artinya, selain Raja Kehidupan Suci, ada juga roh yang diperoleh yang telah mengembangkan Tao, mencapai posisi Raja Suci, mendirikan Tanah Suci Reinkarnasi, dan sebanding dengan enam roh primordial agung. Orang ini, pria berjubah hitam tidak pernah menyebutkannya. Dewa Seni Beladiri tidak bertanya. Keduanya terdiam. Hanya Raja Suci Samsara yang dapat memimpin enam alam, melindungi jiwa sisa guru suci samsara, dan bahkan mengetahui keberadaan enam roh primordial. Apakah kamu akan menembak? Su Zimo bertanya dengan tenang. Jika Raja Suci Reinkarnasi bergerak, Su Zimo benar-benar tidak bisa membunuh Ibu Hantu Brahma hari ini, dan hanya bisa mundur sementara. Meskipun dia telah menjadi sage yang hebat, dia masih belum yakin untuk bersaing dengan sage king. Ketika Ibu Hantu Brahma melihat Raja Suci Samsara, sedikit rasa hormat muncul di matanya, tetapi permusuhan dari tubuhnya tiba-tiba menghilang banyak, matanya melembut, dan dia berbisik, Tuan, orang ini terlalu menipu, dan dia benar-benar melarikan diri. Dalam 33 hari, jika Anda ingin mengambil hidup saya, tolong Tuan untuk saya. Saint King of Samsara berkata dengan ringan, ini adalah keluhan di antara kalian, selesaikan sendiri, dan jangan ikut campur di neraka. Ya. Mendengar kata-kata itu, penguasa neraka tampak hormat, menundukkan kepalanya dan melangkah mundur, tidak berani ragu. Menguasai. Ibu hantu Brahma marah dan marah, sangat sedih, dan berkata, orang ini menggertak saya dengan dua pedang yang disempurnakan oleh tuannya, dan Anda tidak peduli. Itu tidak adil untukmu. Raja Saint Reinkarnasi mengangguk. Aku melihatnya memberi isyarat ringan. Oke. Seluruh tubuh Suzimo terguncang, dan dia hanya merasakan telapak tangannya mati rasa. Pedang Abi dan Neter yang semula ada di tangannya terlepas dari telapak tangannya, lolos dari kendali, dan terbang menuju ke arah Raja Suci Samsara. Dalam sekejap mata, pedang Abi dan Neter sudah jatuh ke tangan Raja Suci Samsara. Suzimo tampak seperti biasa. Meskipun dua pedang Abi dan Neterward sudah memiliki pedang teratai hijau dan pedang teratai merah sebagai fondasinya, mereka ditempa oleh Raja Suci Reinkarnasi. Suzimo tidak terkejut bahwa dia bisa mengendalikan kedua pedang ini. Kedua pedang ini telah banyak membantumu, saatnya untuk mengambilnya kembali. Raja Suci Samsara memandang pedang Abi dan Neter di tangannya, dan tiba-tiba melepaskan, kedua pedang itu jatuh, dan dia sekali lagi memegang sisi kedua pedang itu, dan mengepalkan telapak tangannya dengan keras. Klik. Suara yang renyah. Beberapa orang yang hadir terkejut. Saya melihat bahwa dua pedang, Abi dan Neterward, yang dikenal sebagai yang pertama dan pertama dalam pembunuhan, dihancurkan oleh Raja Suci Samsara dengan tangan kosong. Kedua pedang itu hancur, meninggalkan seberkas cahaya biru dan cahaya merah. Itu adalah kekuatan milik pedang teratai biru dan pedang teratai merah, yang kembali ke tubuh Suzimo. Raja Suci Reinkarnasi tidak menghentikannya. Suzimo tetap diam, diam-diam terkejut. Saint King of Reinkarnasi mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Karena Dewa Seni bela diri menyimpulkan dunia Yuan Wu dan melacak asal-usul alam semesta, telah berspekulasi bahwa Tai Si Yuan Ling atau pembangkit tenaga listrik Raja Suci tidak hanya peningkatan kekuatan, tetapi juga diranah. Itu adalah tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Itu adalah pengendali mutlak dari 3.000 dunia, sang pemimpin. Ketika alam Suzimo mencapai kesempurnaan alam kerajaan Dao, alam roh primordial sudah sebanding dengan petapa agung. Setelah melangkah ke alam suci, roh primordial melampaui orang bijak agung. Dan ketika dia berkultivasi keranah dan menjadi orang suci yang hebat, kekuatan roh primordial juga melonjak, tetapi dia masih belum mencapai ketinggian Raja Suci. Dapat dilihat dari sini bahwa ada kesenjangan besar antara sage agung dan sage king. Ketika ibu hantu Brahma melihat pemandangan ini, dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, guru. Tanpa abi dan netersword, dengan kekuatan Suzimo, bahkan jika dia bisa mengalahkannya, tidak mungkin membunuhnya dalam waktu 33 hari. Ibu hantu Brahma menatap Suzimo, dan dengan peluit panjang, sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dan dia membunuhnya lagi. Suzimo melangkah maju, darahnya melonjak, bahkan jika dia tidak memiliki abi dan netersword, kekuatan tempurnya cukup untuk menghancurkan ibu hantu Brahma. Setelah mendapatkan memori warisan Chaos Kinglian, mengandalkan tubuh suci kekacauan dan menjadi orang suci yang hebat, dia cukup untuk menekan setiap guru suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertempur di udara, dan ada ledakan suara keras yang menghancurkan bumi. Chaos Avenue dan Hungry Ghost Road terjalin dan bertabrakan, menelan dan menggigit. Biasanya, Dao Hantu Lapar tidak akan pernah bisa menahan kekuatan Chaos Dao. Namun, Dao Hantu Lapar melekat pada jalan besar reinkarnasi, yang juga membuat kekuatan Dao Hantu Lapar terus mengalir. Selain itu, di Dao Hantu Lapar, ada hantu tak berujung yang muncul. Melalui pengorbanan dan cara lain, pertempuran ibu hantu Brahma dipertahankan. Hanya saja tubuh suci kacau Suzimo telah selesai, dan ranah roh primordial jauh lebih banyak daripada orang bijak agung. Di bawah Sengwei yang turun, hantu yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa mendekat sama sekali. Darah membasu, dan ribuan hantu akan musnah. Tidak butuh waktu lama bagi ibu hantu Brahma untuk menunjukkan kekalahannya dan jatuh ke dalam kerugian. Tusuk itu. Suzimo melihat kesempatan itu, mengunci tubuh asli ibu hantu Brahma, memotong jari pedangnya, memenggal kepalanya secara langsung, dan darah menyembur keluar. Energi kekacauan yang bergejolak langsung menghancurkan roh primordial ibu hantu Brahma. Namun saat berikutnya, sosok ibu hantu Brahma muncul lagi. Meskipun terlihat lebih lemah, kekuatan tempur ranah masih ada. Ekspresi Suzimo tetap tidak berubah, dan dia menggunakan metode pembunuhan lagi. Ibu hantu Brahma dipenggal satu demi satu, tetapi yang terakhir selalu dapat hidup kembali, dan tidak dapat sepenuhnya dibunuh sama sekali. Hehehe. Ibu hantu Brahma terkekeh, sangat bangga, dan berkata, dalam 33 hari ini, kekuatanmu tidak akan membunuhku sama sekali, jangan buang energimu. Faktanya, setelah memasuki 33 hari, Suzimo samar-samar merasakan bahwa kekuatannya berada di bawah semacam penindasan di sini. Dalam 33 hari, tampaknya ada penghalang, dan ada aturan dan peraturan tertentu. Selama Anda menginjakan kaki di sini, Anda akan terpengaruh oleh aturan dan peraturan semacam ini. Pada saat itu, lima guru suci masing-masing memegang artefak suci jalan surgawi dan memasuki 33 hari, dan akhirnya kembali tanpa hasil, saya khawatir ini juga alasannya. Suzimo tidak mengatakan sepatah kata pun, dan serangan berlanjut. Pikirannya bergerak. Tanah suci kekacauan. The Great Saga of Chaos, Mountain Chief, Evil Lord, DIY dan orang-orang kuat lainnya berkumpul di Chaos Hall, mendiskusikan keberadaan Suzimo. Tiba-tiba, tanah suci kekacauan bergetar. Oke, ekspresi semua orang di aula berubah. Ada tiga orang suci besar dan pembangkit tenaga listrik yang hadir, siapa yang berani menyinggung. Bahkan jika lima tuan suci berkumpul, tanah suci kekacauan memiliki kekuatan untuk bertarung. Salah. Kepala gunung sedikit mengernyit dan berkata, itu bukan di luar. Tiga orang suci besar tampaknya menyadarinya, dan melihat ke gunung besar yang dijaga oleh empat puncak teratai pada saat yang sama. Saya melihat bahwa gunung ini terus-menerus bergetar, gunung itu penuh dengan retakan, batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah, dan puncak gunung yang mengjulang tinggi ini naik dari tanah. Ledakan. Segera setelah itu, bel yang jauh dan kuno datang dari gunung ini. Tiga orang suci besar terkejut, seolah memikirkan sesuatu, dan berseru, artefak suci surgawi, lonceng kekacauan. Eternal Secret King Chapter 3365, Kill the Ghost Mother. Hanya dalam 10 ribu tahun, Suzimo bisa menjadi orang bijak yang hebat. Alasan utamanya adalah untuk memperbaiki artefak suci ini di tanah suci kekacauan. Jam kekacauan, artefak suci dao surgawi yang menjadi milik Chaos Kinglian. Dari memori warisan Chaos Kinglian, diketahui bahwa artefak suci dao surgawi ini telah diubah menjadi gunung ini dan dijaga di tanah suci kekacauan. Hanya darah Chaos Kinglian yang dapat memperbaikinya lagi. Sekarang, jam kekacauan telah muncul kembali di dunia, dan itu segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Dalam kekacauan besar tahun itu, Grid Saga of Confusion tidak berpartisipasi, dan kepala gunung dan Evil Lord tidak secara pribadi mengalami puncak pertempuran epik. Mereka belum pernah melihat wajah asli Chaos Bell, tetapi mereka telah mendengar lonceng merdu kuno ini. Bell inilah yang membangkitkan ingatan lama mereka. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa gunung itu hancur, memperlihatkan lonceng kuno dan berat, seluruh tubuhnya berwarna hitam kuning yang kacau, dipenuhi dengan suasana kekacauan, dan itu megah. Hanya tiga orang suci besar gunung yang bisa melihat dengan jelas, di badan lonceng, ada matahari, bulan, bintang, gunung dan sungai, dan empat jejak kekuatan yang aneh. Suara Bell sangat kuat, bergema di langit dan bumi, ruang dan waktu berosilasi, alam semesta terbalik, tubuh Bell brilian, dunia pucat. Lima guru suci juga keluar satu demi satu, melihat ke arah tanah suci kekacauan, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mungkinkah artefak suci surgawi dao itu? Tidak heran artis Bella diri desolate menjadi orang suci yang hebat dalam 10 ribu tahun. Apa yang dilakukan Huang Wu dengan artefak suci ini? Di bawah tatapan banyak pembangkit tenaga listrik, lonceng kekacauan hanya tinggal di langit di atas tanah suci kekacauan sesaat, lalu menabrak kehampaan, menghilang, dan tidak tahu harus pergi kemana. Seribu dunia hebat, 33 hari. Suzy Mo berani bersusah payah mencari ibu hantu Brahma selama 33 hari, dan kepercayaan terbesarnya bukanlah Abi dan Neterswot. Bagaimanapun, kedua pedang ini berasal dari tangan pria berjubah hitam. Apalagi di masa lalu, Abi dan Neterswot juga muncul, dan ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari kendalinya. Suzy Mo punya firasat bahwa mungkin suatu hari, dia akan kehilangan Abi dan Neterswot. Jam kekacauan, artefak suci surga, adalah dukungan terbesarnya. Dalam 33 hari bel berbunyi, itu menjadi sangat kecil. Tapi ibu hantu Brahma masih bisa mendengar dengan jelas, dan ekspresinya berubah. Dia tanpa sadar menatap Saint King Samsara, dan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat itu, lima guru suci masing-masing memegang artefak suci jalan surgawi, dan mereka semua kembali tanpa hasil, itu hanya jam yang kacau, yang seharusnya tidak mengancamnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah bergetar. Seluruh 33 hari telah mengalami dampak besar, dunia telah kehilangan warnanya, Jepang tidak memiliki cahaya, dan tampaknya akan terbalik kapan saja. Jam kekacauan akan datang selama 33 hari. Matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai di lonceng awalnya hanya digambarkan di atasnya, tetapi pada saat ini mereka jatuh dan melayang dalam kekacauan. Seluruh jam kekacauan tampaknya telah berubah menjadi dunia. Ledakan. Saat berikutnya, bel kedua berbunyi. Dan suara bel ini melewati selama 33 hari, dan sudah sangat jelas. Ibu hantu Brahma terkejut. Ini berarti jam kekacauan telah menembus penghalang 33 hari. Faktanya, kekuatan tempur Suzymo telah melampaui 5 guru suci. Jam kekacauan sangat cocok untuknya, dan itu jauh di atas 5 tuan suci. Di tangannya, ia dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Ketika jam kekacauan datang, Suzymo benar-benar merasakan penghalang tak terlihat yang ada dalam 33 hari, yang juga membenarkan spekulasinya. Kekuatan yang meledakkan penghalang ini sangat kuat. Faktanya, dengan kekuatan Chaos Clock, itu tidak dapat ditekan. Paling-paling, Suzymo hanya bisa menggunakan jam kekacauan untuk menembus penghalang ini sebentar dan membentuk jalan buntu jangka pendek. Tapi itu sudah cukup. Bahkan, untuk membunuh ibu hantu Brahma, dia tidak membutuhkan bantuan Chaos Clock secara langsung. Hanya karena aturan dan peraturan penghalang tak terlihat dari 33 hari, kekuatan tempurnya tidak dapat sepenuhnya digunakan. Sekarang, dengan Chaos Bell yang memecahkan penghalang tak terlihat ini, kekuatan tempur Suzymo dapat digunakan sepenuhnya dalam waktu singkat. Ketika Bell kedua berbunyi, mata Suzymo melebar dan dia mengaum panjang, menyerang ibu hantu Brahma lagi. Kesadaran ilahi dari orang bijak yang jauh lebih besar turun, dan dengan tubuh suci kekacauan, setiap kali Suzymo menyerang, kekuatan sebenarnya untuk menghancurkan Tao dan pemenggalan kepala pecah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ibu hantu Brahma tidak dapat mendukungnya, dan itu mundur dengan mantap. Ribuan hantu dipukuli menjadi abu, dan jalan hantu lapar juga penuh retakan, dan itu akan runtuh kapan saja. Tuan, selamatkan aku. Ibu hantu Brahma berteriak. Meskipun Raja Iblis, penguasa neraka, dan pria di mahkota tidak bergerak, mata mereka melayang ke arah Raja Suci Samsara. Saint King Samsara melihat pemandangan ini tanpa ekspresi, acuh tak acuh. Engah. Penutup roh surgawi ibu hantu Brahma dihancurkan oleh telapak tangan Suzymo, dan energi kacau meledak, memancar keluar, langsung menghancurkan roh primordialnya. Tapi alam hantu lapar masih ada, dan daging dan darah Yuan Shen-nya, yang melekat pada alam hantu lapar, akan segera dibangkitkan dari kematian. Mati. Suzymo berteriak keras, ki dan darahnya meledak, dan energi kacau memenuhi udara, langsung menelandau hantu lapar, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Tapi kekuatannya masih selangkah di belakang. Pada saat ini, dua cahaya ilahi, hitam dan putih, terbang keluar dari mata Suzymo. Cahaya lilin dan bayangan akan datang. Ledakan, ledakan. Zuzao dan Yuying membuat dua suara keras di tubuh mereka, dan napas mereka meroket. Ribuan tahun yang lalu, setelah jalan Yin dan jalan yang kosong, dua batu ilahi telah membangun kembali posisi suci mereka. Selama bertahun-tahun, di bawah nutrisi Key of Chaos dan darah tubuh Suzy Suzymo, dua batu suci telah mewarisi dan mewarisi memori dan telah mencapai tepi terobosan. Sekarang, dalam pertempuran sengit Sage Agung, kekuatan suci diselimuti, dan bahkan di bawah nafas artefak suci surga Widao, dia telah menerobos lagi dan menjadi Sage Agung. Zuzao dan Yuying juga meledak menjadi dua cahaya ilahi, tenggelam ke dalam udara yang kacau. Yin dan yang mengejar dan berputar terus-menerus, membentuk cakram penggilingan Yin dan yang besar, yang secara bersamaan mengerahkan kekuatan dengan energi kacau untuk menekan dan melenyapkan alam hantu lapar. Ini setara dengan tiga orang suci besar yang menembak pada saat yang sama. Ah! Di jalan hantu lapar, ada ledakan jeritan hantu. Di bawah pengaruh Chaos Dao, Yin Dao, Yang Dao, Hungri Gos Dao tidak bisa menahan, benar-benar runtuh dan hancur. Ibu hantu Brahma juga meninggal dan menghilang. Selama seluruh proses, Raja Suci Samsara tidak bergerak. Tetapi ketika Suzymo hendak memenjarakan jiwa ibu hantu Brahma, Raja Suci Samsara tiba-tiba muncul, hanya melambaikan lengan jubahnya, dia membubarkan Chaos Dao, Yin Dao, dan Yang Dao milik Suzymo. Suzymo sedikit mengernyit. Di bawah tatapannya, Dao hantu lapar yang awalnya hancur sedang memperbaiki dan menyembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, bahkan jika hantu lapar Dao sembuh, ibu hantu Brahma sudah benar-benar jatuh ketika hantu lapar Dao baru saja dihancurkan. Namun, jiwanya dilindungi oleh Saint King of Samsara. Oke. Saint King of Reinkarnasi berkata dengan ringan, pada awalnya, dia membunuh Rekan Dao Anda untuk pertama kalinya, tetapi sekarang, Anda membunuhnya untuk pertama kalinya, yang dianggap sebagai pembersihan dua kali. Suzymo terdiam beberapa saat, tidak terus terjerat, hanya mengangguk sedikit, dan berbalik untuk pergi. Reinkarnasi Saint King dapat bertahan sampai sekarang untuk bergerak, yang sudah dianggap cukup. Jika Raja Suci Samsara ingin campur tangan, dia tidak akan bisa membunuh ibu hantu Brahma. Terlebih lagi, jiwa ibu hantu Brahma ada di tangan Raja Suci Samsara, bahkan jika dia ingin memotong rumput dan akar, dia tidak bisa melakukannya. Eternal Secret King Chapter 3366, Join Forces Jam kekacauan lahir dan terbang, menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Melihat keberadaan jam kekacauan, sepertinya 33 hari. Mungkinkah Huang Wu Hei ingin melawan penguasa empat jalan? Sejauh yang saya tahu, ibu hantu Brahma pernah membunuh rekan Huang Wu Dao di alam bawah, Huang Wu kemungkinan besar akan membalaskan dendam istrinya kali ini. Kalau begitu, mungkin kita bisa bertarung untuknya. Lima guru suci berkomunikasi satu sama lain. Tanah Suci Kekacauan Kepala Gunung, Penguasa Jahat, dan Orang Bijak Agung Dunia juga menemukan keberadaan lonceng kekacauan, dan mereka semua memandang DIY tanpa sadar. Hal pertama yang dilakukan Suzimo ketika meninggalkan Pabean adalah membunuh selama 33 hari untuk menemukan masalah ibu hantu Brahma, yang menunjukkan status DIY di dalam hatinya. Melihat tatapan tiga orang suci agung, Lin Suanji tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah saudara Su benar-benar pergi ke ibu hantu Brahma? Kepala Gunung mengangguk. Kekhawatiran melintas di mata DIY. Lima guru suci pernah membawa lima artefak suci dari jalan surgawi, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Suzimo pergi sendirian, itu pasti lebih berbahaya. The Great Sage of Confusion menyeringai dan berkata, dalam 33 hari, setidaknya ada tiga Great Sage, Raja Iblis, Penguasa Nraka, dan ibu hantu Brahma. Satu lawan tiga, Pertempuran ini bukan mudah. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Cian turun ke tanah suci chaos, itu adalah Suzimo. Anda, pulang secepat ini. Semua orang tercengang. Belum lama sejak jam kekacauan lahir. Suzimo sudah kembali. Itu adalah Great Sage of Confusion yang bereaksi pertama dan tertawa keras, tidak apa-apa. Mari kita melewati penyihir tua untuk saat ini. Masih ada kesempatan di masa depan, saya akan menemani Anda untuk menyelesaikan akun dengannya. Dari sudut pandang Great Sage of Confusion, Suzimo dengan tangan kosong dan pasti telah kembali tanpa hasil, jadi dia mengucapkan kata-kata yang menghibur. Tuan jahat berkata, dalam 33 hari, kekuatan tempurmu akan ditekan. Jika kamu ingin membunuh ibu hantu, kamu dapat menuntunnya untuk pergi di masa depan. Suzimo melihat sekeliling, tersenyum sedikit, dan berkata, aku membuatmu menunggu lama, ibu hantu sudah mati. Apa? Ada seruan dari kerumunan. Kepala gunung, Evil Lord, dan Great Sage of Confusion semuanya menunjukkan wajah mereka dengan kaget. Dewa jahat tahu yang terbaik, tetapi hampir tidak mungkin bagi Suzimo untuk membunuh ibu hantu Brahma dalam 33 hari. Dalam 33 hari, tidak hanya ada tiga orang suci besar, penguasa iblis, penguasa neraka, dan bunda Brahma dan hantu. Dan raja suci reinkarnasi. Sage besar kebingungan berkata, dalam waktu sesingkat itu, Anda membunuh ibu hantu Brahma. Suzimo mengangguk, lalu memandang DIY, berkata sambil tersenyum, aku masih berhutang hadiah padamu. Aku awalnya ingin memenjarakan jiwa ibu hantu, menyegelnya dalam ornamen batu giyok dan memberikannya padamu, tapi sayangnya, aku akan membunuhnya. Dia selamanya, jiwanya terpelihara. Kepalanya sangat berdarah, saya tidak membawanya kembali. Menyebutkan masalah ini, Suzimo dan DIY ingat reuni Zongkian World, dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Kepala gunung berkata, ini adil untuk hidup selamanya. Ketika Suzimo kembali, semua orang berkumpul, dan Aula kembali semarak. Tidak butuh waktu lama untuk ekspresi Suzimo berubah, dan dia sepertinya merasakan sesuatu ketika matanya terbuka dan tertutup, cahaya ilahi jatuh di pintu Aula Utama. Saat berikutnya, lima tamu tak diundang muncul di pintu masuk Aula Utama, tetapi mereka adalah lima guru suci. Lima guru suci berkumpul, memancarkan paksaan yang kuat dan tak tertandingi, hirup-hirup di Aula menghilang seketika, dan menjadi sunyi. Semua orang diam-diam terkejut. Sekarang, di Aula Kekacauan ini, termasuk lima guru suci, ada total sembilan orang suci yang hebat. Bahkan jika sembilan orang bijak besar berniat untuk menahan diri, aura tak terlihat yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik puncak masih membawa tekanan psikologis yang sangat besar bagi semua orang. Tetapi memikirkan semua orang berpikir bahwa ada empat orang bijak yang hebat, Suzimo, San Chang, Evil Lord, dan Great Saga of Confusion. Selain itu, Suzimo baru saja membunuh ibu hantu Brahma, dan momentumnya berjalan lancar. Bahkan jika lima tuan suci bergabung, saya khawatir mereka tidak akan dapat memanfaatkannya. Hari ini semua teman lama kusu, dan kelimanya datang tanpa diundang. Apa yang kamu lakukan? Nada suara Suzimo datar, tetapi apa yang dia katakan tidak sopan. Lima guru suci tidak marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hukuman guru suci surga tersenyum dan berkata, saya memiliki tiga hal dalam pikiran saya untuk datang ke sini. Yang pertama adalah untuk memberi selamat kepada rekan Daois Sukarna telah mencapai Dao Agung dan menjadi Sagi Agung. Kedua, selamat kepada rekan Daois Sukarna membalas dendam dan memenggal ibu hantu Brahma. Yang ketiga adalah bahwa kita ingin mengubah musuh menjadi teman dengan sesama Daois Su, dan bergabung di masa depan untuk membunuh sisa-sisa reinkarnasi dan menekan iblis. Hei hei! The Great Saint of Chaos tertawa dan berkata, kamu ingin membunuh kami 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang kamu datang untuk bergabung untuk membentuk aliansi. Apakah kamu masih memiliki prinsip? Rekan Daois, ini adalah pernyataan yang buruk. Guru Suci Hukuman Surgawi berkata sambil tersenyum, sebelum ini, sesama Daois Su tidak pernah melangkah ke alam Suci, dan dia tidak setingkat dengan saya. Tidak masuk akal untuk berbicara tentang bergabung. Sekarang, Daois Su telah menjadi seorang bijak yang hebat, berdiri bahu-membahu denganku, dan termasuk dalam pembangkit tenaga listrik terkuat yang berdiri di atas 3.000 dunia. Tentu saja, kita tidak perlu saling membunuh. Tiga Daois Suan Wu, Bai Hu, dan Kilin dulunya bermusuhan dengan Daois Su, dan karena situasi itulah mereka harus melakukannya. Tuan Suci Ruang dan Waktu sedikit menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, jadi jangan khawatir tentang itu, sesama Daois Wang Su. Guru Suci Yin yang berkata, Rekan Daois Su yang membunuh ibu hantu Brahma telah menjadi tidak sesuai dengan sisa-sisa tanah Suci Samsara. Anda sebaiknya bergandengan tangan dengan kami untuk mengubah perang menjadi batu giyok dan sutra. Omong-omong, Rekan Daois Su dan Tanah Suci Yin Yang ku memiliki takdir. Cahaya lilin dan Yu Ying di tubuh Rekan Taois dulunya adalah dua roh kudus dari Tanah Suci Yin Yang. Dewa api leluhur juga berkata, kedua putriku adalah teman lama Taois Su, dan mereka sangat penyanyang dan lurus. Jika kita bergabung, Yao Ji dan Yan Ji dapat menjadi teman Taois dengan Taois Su, dan itu akan menjadi cerita yang bagus di masa depan. Pah! Ketika dia mendengar kata-kata itu, Periji meludah dengan lembut dan berkata, Adikku dan aku memiliki hubungan dengan Zimo, itu urusan kami, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Su Zimo tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya memandang kelima Tuan Suci dengan ringan. Lima guru Suci berbicara untuk waktu yang lama, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun, dan merasa sedikit malu. Apa kamu sudah selesai? Saat itulah Su Zimo bertanya. Teman Su, bagaimana menurutmu? Tuan Suci Hukuman Surgawi bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tertarik, ayo kembali. Su Zimo berkata dengan ringan. Senyum di wajah guru Suci Hukuman Tuhan tidak berkurang, tetapi pandangan suram melintas dari kedalaman matanya. Empat guru Suci lainnya secara bertahap menyingkirkan senyum mereka. Hukuman Guru Suci Surga berkata sambil tersenyum, Tuan Mudasu mungkin ingin mempertimbangkan kembali, Anda tidak perlu buru-buru menolak. Su Zimo tiba-tiba berkata, Ada sesuatu yang ingin saya verifikasi dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan bencana yang tak terukur dari semua makhluk? Itu mudah. Hukuman Guru Suci Surga berkata sambil tersenyum, Ini tidak lebih dari membunuh semua makhluk dan membersihkan sebab dan akibat. Guru Suci Ruang dan Waktu berkata, Ternyata rekan-rekan Taois khawatir tentang masalah ini. Saya telah menyelesaikan bencana ini beberapa kali, dan saya sudah lama mengenalnya, jadi rekan-rekan Taois tidak perlu khawatir. Dewa seni bela diri telah mendengar reinkarnasi Raja Suci menyebutkan ini, dan pada saat itu, dia merasa kedinginan. Sekarang, setelah mendengar konfirmasi dari lima Guru Suci, dan mengatakannya dengan santai, sebagaimana mestinya, dia benar-benar yakin. Bunuh semua makhluk hidup, bersihkan sebab dan akibat, delapan karakter penuh darah dan pembunuhan. Di bawah orang-orang kudus semua semut. Di mata mereka, kehidupan semua ras seperti mustard. Eternal Secret King Chapter 3367, Say Goodbye Guru Suci Hukuman Surgawi memperhatikan dinginnya mata Su Zimo dan menjelaskan, teman Su mungkin memiliki beberapa perlawanan di hatinya, tetapi ini tidak berdaya. Begitu semua makhluk hidup datang, tiga ribu dunia akan hancur, semua kehidupan akan kembali hening, dan semua makhluk di alam semesta akan mati, tidak hanya orang suci, tetapi bahkan kita. Dewa api leluhur juga menganggup dan berkata, ya, saya menunggu langkah ini untuk menyelamatkan tiga ribu dunia, melestarikan api kehidupan, dan melanjutkan peradaban. Apa? Mendengar ini, Gritsage tidak bisa menahan tawa, dan berkata, demi tiga ribu dunia, dan kemudian membunuh semua makhluk. Apakah makhluk dari semua ras perlu berterima kasih kepada mereka? Tuhan jahat berkata dengan dingin, jika ini adalah peradaban tiga ribu dunia, jangan khawatir. Kepala gunung menghela nafas dalam-dalam, melihat kelima guru suci dan berkata, apa itu tiga ribu dunia? Semua makhluk berdaging dan darah adalah tiga ribu dunia yang sebenarnya. Demi tiga ribu dunia, itu harus untuk makhluk hidup dari semua ras di tiga ribu dunia. Gritsage of Chaos mencibir dan berkata, Gusen, kamu masih berdebat dengan mereka. Orang-orang ini mengatakannya dengan baik, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan api kehidupan, terus terang, mereka hanya ingin mengorbankan semua makhluk dari semua ras untuk menyelesaikannya. Malapetaka tak terbatas dari semua makhluk. Selamatkan hidupmu. Guru suci nirvana berkata dengan ringan, ketika semua makhluk datang untuk kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, setiap orang harus mati. Jika kita membunuh semua makhluk terlebih dahulu, setidaknya kita bisa bertahan hidup. Hukuman guru suci surga berkata, jika Anda ingin menyelesaikan kesengsaraan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, Anda selalu harus membayar sejumlah harga. Sebagian besar orang di aula mendengar tentang bencana tak terbatas dari makhluk hidup untuk pertama kalinya. Mendengar kata-kata, bunuh semua makhluk, di mulut lima guru suci, itu sangat ringan dan biasa saja, dan rasa dingin muncul di hatiku. Di mata lima guru suci, mereka bahkan mungkin tidak dianggap semut, tetapi mereka hanya beberapa harga. Ada harga yang harus dibayar. Mata suzimo dingin, menatap lima guru suci, dan berkata perlahan, tapi mengapa harga harus semua makhluk, bukan Anda. Hidup Anda adalah hidup, dan kehidupan semua makhluk bukanlah hidup. Ah! Guru suci Yin yang tertawa dan berkata, tauis muda su sedikit naif. Hidup kita secara alami berbeda dari makhluk hidup lainnya. Teman su, kamu telah menjadi orang bijak yang hebat. Kita semua adalah makhluk abadi, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan semua makhluk hidup? Guru suci api leluhur melirik diawe, dan tiba-tiba berkata, hanya dengan melarutkan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dari semua makhluk hidup, sudah yu dapat hidup selamanya dengan sahabat daonya dan tetap bersama selamanya. Dewa api leluhur melihat bahwa Su Zimo sangat prihatin dengan diawe, dan bahkan pergi ke 33 hari untuk membunuh ibu hantu Brahma untuk membalaskan dendamnya sebelum mengucapkan kata-kata ini. Tanpa menunggu tanggapan Su Zimo, diawe berkata dengan enteng, jika keabadian semacam ini diperoleh dengan mengorbankan semua makhluk hidup, akan lebih baik untuk mati lebih awal. Tanggapan diawe bahkan lebih langsung, dan guru suci api leluhur mengerutkan kening. Melihat wajah lima guru suci, dalam benak Su Zimo, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang dikatakan Raja Suci Reinkarnasi. Hanya kematian adalah keadilan terbesar. Melihat bahwa kedua belah pihak tidak berspekulasi, guru suci hukuman surgawi menyimpang, kita tidak perlu berdebat tentang masalah ini. Krisis di depan kita bukanlah bencana tak terbatas dari makhluk hidup, tetapi kelompok iblis di surga suci. Tanah Samsara Kedua Taoist, Tuan Jahat dan Kepala Gunung, tidak berasal dari Tanah Suci Reinkarnasi. Anda sebaiknya bergandengan tangan dengan kami saat ini. Dengan bantuan Taoist Su dan Sage Agung Dunia, hal-hal dapat diselesaikan. Jangan hitung aku. Orang bijak yang agung memutar matanya dan berkata, saya tidak berani membuat sepotong dengan Anda. Mungkin saya akan menjual Lao Su sebagai harga. Kepala Gunung menggelengkan kepalanya dan berkata, jalannya berbeda. Apa yang kamu katakan tentang sesama Taoist Su? Penguasa hukuman surgawi bertanya lagi. Tidak tertarik. Su Zimo masih menjawab seperti ini. Senyum di wajah guru suci hukuman Tuhan berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya berangsur-angsur tenggelam. Huang Wu. The Holy Master of Heaven's Punishment berkata, kamu dapat mencapai pencapaian hari ini karena Chaos Kinglian. Tetapi kamu harus tahu bahwa lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, Chaos Kinglian mengambil jalan yang salah dan akhirnya mati, dan Chaos Holy Land juga menghilang. Jadi musnah. Apakah kamu mengancamku? Mata Su Zimo menjadi dingin, dan niat membunuh sudah membayangi. Tuhan suci hukuman surgawi tidak takut, tetapi berkata dengan ringan, itu bukan ancaman, itu hanya panggilan untuk membangunkanmu. Ini benar-benar pada tahap itu, dan metodemu dan metodeku tidak akan memengaruhi tren umum. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mengambil satu langkah yang salah, kamu akan dihukum. Su Zimo memandang lima guru suci tanpa ekspresi, berdiri perlahan, paksaan yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan berkata, Pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu, ini adalah kesempatan terakhirmu. Wajah lima guru suci berubah. Tindakan Su Zimo untuk bangun membawa tekanan besar bagi mereka, dan bahkan merasa bahwa bencana akan segera terjadi kapan saja. Untungnya, ada lima penjaga artefak suci surgawi, sehingga lima guru suci dapat membawa mereka dan tidak kehilangan kesabaran. Lima guru suci tidak berani ragu dan berbalik untuk pergi. Tepat ketika mereka pergi, sosok lain berjalan di pintu masuk aula utama dan melewati lima guru suci. Wanita ini penuh dengan rambut hitam, mengenakan jubah kuno dengan penampilan sedikit keputihan, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada fluktuasi emosional di matanya, dia adalah orang suci Guyao. Su Zimo merasa sedikit bingung ketika dia melihat jubah kuno yang dikenakan oleh Sein Guyao, dan hatinya tidak bisa menahan riak. Mungkinkah Yao Su'e adalah? Begitu pikiran ini muncul, Su Zimo menyadari bahwa Yao Su'e dalam keadaan yang aneh. Ini Yao Ji. Beberapa orang suci besar melihat orang suci Guyao dan mengenali identitasnya. Guru Suci Yin yang berkata kepada guru suci api leluhur, lebih baik membiarkan dia membujuk Huang Wu. Dewa api leluhur memandang orang suci Guyao. Sein Guyao juga menatapnya, tetapi hanya dengan satu pandangan, dia membuang muka, matanya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang asing, tanpa fluktuasi. Dewa api leluhur menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Sein Guyao datang ke Aola, melihat sekeliling, dan melewati semua orang. Lin Suan Ji dengan cepat berdiri dan menyapanya sambil tersenyum. Beberapa orang tua yang kesepian juga bangun satu demi satu. Tetapi Sage Guyao tidak menanggapi, menatap mata orang-orang ini, itu sangat asing, dan bahkan tidak ada jeda sedikitpun. Semua orang tua yang sunyi tercengang. Bahkan mata orang bijak Guyao yang menatap Ji Yao Jing pun seperti ini. Dia sepertinya tidak mengenali teman-teman lama ini, dia juga tidak mengenali Jipri. Ji Yao Jing memandang Sein Guyao, matanya basah, dan dia bergumam, kakak, dia tidak mengenaliku lagi. Tuhan jahat menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Ketika dia melihat Sein Guyao, ada kilatan belas kasihan yang langka. Emosi seperti ini jarang ada dalam dirinya. Mata Sage Guyao menyapu seluruh Aula, dan akhirnya jatuh pada tubuh Suzimo, memberikan sedikit jeda. Pada saat ini, mata acu-ta'acu dan terasing itu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Dia mengenali Suzimo. Dia datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Suzimo. Eternal Secret King Chapter 3368 God of Heaven Orang bijak Guyao hampir memotong segalanya dan melupakan segalanya. Hanya ada satu orang yang tersisa, masa lalu. Orang bijak Guyao tahu bahwa ketika dia memutuskan untuk mengambil langkah ini, dia bukan lagi dirinya. Baik Guyao maupun Yao Sui. Karena itu, karena itu, ketika dia datang ke sini hari ini, dia tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Suzimo, tetapi juga mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang dulu dan mimpi itu. Suzimo memandang Yao Sui di pintu masuk Aula, dan pada pakaian lama yang dikenakannya, dan memahami sesuatu di dalam hatinya. Ketika Guyao meninggalkan halaman, orang bijak Guyao bersikap acuh-ta'acuh padanya, seperti orang asing. Tapi Suzimo bisa melihat bahwa masih ada bayangan Yao Sui di tubuh orang bijak Guyao. Pada saat ini, meskipun Sein Guyao mengenakan pakaian pudar, Suzimo merasa bahwa Yao Sui akan pergi. Yao Sui memasuki Aula, tetapi tidak melangkah maju, tetapi hanya menatap Suzimo di depannya dari kejauhan, matanya sangat lembut, dan dia juga memiliki sedikit kengganan dan nostalgia. Selamat! Yao Sui Ying tersenyum. Diai Wei tampak tenang dan mengangguk. Dia bisa melihat perpisahan di mata orang suci Guyao ini. Melihat senyum yang familiar ini, Suzimo dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu, seolah-olah kembali ke kota Pingyang di benua Sunyi, mengingat masa lalu keduanya di benaknya. Yao Sui, kamu! Begitu Suzimo berbicara, dia melihat Yao Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Zimo! Yao Sui memanggil dengan lembut, hati Suzimo bergetar saat mendengarnya. Kamu harus baik-baik saja. Yao Sui menatap Suzimo dalam-dalam dan berbalik. Saat dia berbalik, semua emosi, gengganan, dan nostalgia di matanya menghilang dalam sekejap, dan satu-satunya ekspresi meredup. Mata itu masih indah, tapi seperti genangan air yang tergenang, tanpa ombak. Napas Yao Sui meroket. Langit dan bumi bergetar, dan jalan meraung. Saat Yao Sui melangkah keluar dari aula kekacauan, dia menjadi orang suci yang hebat. Selamat! Master suci ruang dan waktu juga ingin memberi selamat kepada Yao Sui. Tapi Yao Sui tampak acu tak acu, tidak memperhatikan lima guru suci, tidak berhenti, dan pergi. Guru suci api leluhur menghela nafas, dan ada linglung di matanya. Untuk pertama kalinya, dia meragukan kegigihannya sendiri. Lima guru suci juga pergi. Karena munculnya lima guru suci, suasana masa lalu telah menghilang di aula kekacauan. Bahkan jika lima guru suci pergi, semua orang dapat merasakan ledakan depresi di hati mereka, seolah-olah badai akan datang. Semua orang tahu bahwa pertemuan ini mungkin tidak mungkin, jadi mereka bangun dan mengucapkan selamat tinggal. The Great Saga of Chaos juga mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama kemudian, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula. Kepala gunung dan Tuan Jahat tidak pernah pergi. Setelah kerumunan bubar, Tuan Jahat bangkit dan berkata kepada Suzimo, kultifasi Dao Yosue seperti ini, itu bukan karena dia benar-benar tidak berperasaan. Dao macam apa yang dia kembangkan? Suzimo sudah memiliki tebakan samar di hatinya, tetapi dia masih bertanya. Tuan Jahat berkata, terlalu sang melupakan cinta. Terlalu pelupa. Suzimo sedikit mengernyit. Master Jahat berkata, Yosue menggunakan metode bermimpi untuk mengalami kehidupan yang berbeda, dan setelah dia jatuh cinta, dia melupakan cintanya, sehingga dia tidak dapat terjebak oleh emosi, tidak terganggu oleh emosi, dan mencapai Dao. Melupakan cinta setelah mendapatkan cinta adalah memotong tujuh emosi dan enam keinginan. DIY menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mengembangkan jalan semacam ini agak kejam baginya. Iya. Tuan Jahat menghela nafas dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, Yosue tidak terlibat dalam pertempuran lebih dari enam miliar tahun yang lalu. Kecuali untuk hubungan antara api leluhur dan orang suci Suanhen, itu terutama karena tuannya maju untuk memblokirnya. Kenapa ini? Tanya Su Zimo. Tuan Jahat dan Tuan Yosue adalah Raja Kehidupan Suci saat itu. Agak aneh bahwa Raja Kehidupan Suci tidak menghentikan orang lain, tetapi mencegah Yosue berpartisipasi dalam perang. Guru Jahat berkata, karena tuannya memiliki harapan yang tinggi untuknya dan khawatir tentang kecelakaannya. Tuan pernah berkata bahwa harapan untuk menyelesaikan malapetaka tak terbatas dari makhluk hidup mungkin terletak di Yosue. Su Zimo tampak bingung. Apakah Yosue memiliki harapan untuk melenyapkan malapetaka tak terbatas dari makhluk hidup? Tuan Jahat berkata, ketika saya mendengar tentang ini, saya sama bingungnya dengan Anda, dan tuannya hanya mengatakan satu kalimat. Melupakan cinta seseorang dapat mengarah pada keadilan terbesar, dan hanya menjadi kejam yang dapat mengarah pada kebajikan terbesar. Hati Su Zimo bergetar, dan dia bergumam beberapa kali, seolah dia menyadari sesuatu. Kepala gunung tiba-tiba berkata, Raja Suci Kehidupan pernah berkata bahwa kita tidak layak disebut orang suci. Apa artinya? Tanya Su Zimo. Kepala gunung berkata, dia mengatakan bahwa kata santo bukan hanya ranah kultivasi, tetapi juga mengandung keadilan, keadilan, tidak mementingkan diri sendiri, dan kebajikan, tetapi yang telah menjadi orang suci, termasuk saya, yang tidak memiliki keinginan egois, dan yang tidak memiliki keegoisan. Su Zimo berpikir, Guru jahat berkata, sebenarnya, sama sulitnya bagi roh yang diperoleh untuk berkultivasi dan menjadi orang bijak yang hebat. Kita dapat mencapai orang bijak yang hebat terutama karena reinkarnasi dari enam alam dan berkah dari surga reinkarnasi. Kamu bisa menjadi orang bijak yang hebat begitu cepat karena kesempatan dan warisan dari Chaos Kinglian. Yao Su E telah sejauh ini sendirian. Tentu saja, ini sangat kejam padanya. Sancang berkata, dengan gerakan seperti itu di dunia seribu besar, saya khawatir beberapa orang itu akan bangun, Anda harus berhati-hati. Su Zimo mengangguk. Faktanya, kedatangan lima guru suci lebih seperti peringatan terakhir baginya. Lain kali saya datang lagi, saya khawatir itu bukan salah satu dari mereka. Setelah mengatakan ini, kepala gunung dan tuan jahat bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Su Zimo dan Dai Yue saling mengirim. Berjalan ke pintu aula utama, tuan jahat tiba-tiba berhenti, berbalik, mengerutkan kening, tampak ragu-ragu, dan ragu-ragu. Ekspresi semacam ini sangat jarang terjadi pada tuan yang jahat. Bagaimana? Tanya Su Zimo. Dewa jahat terdiam lama sebelum perlahan berkata, jika, di tiga ribu dunia, keberadaan yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Berbicara tentang ini, tuan jahat itu berhenti lagi, masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Kalimat ini hanya setengah diucapkan, dan tuan jahat berbalik untuk pergi. Ola yang semula ramai sekarang sepi lagi. Terima kasih. Di Ewe memandang Su Zimo di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Su Zimo berkata, sayang sekali raja suci reinkarnasi gagal membunuh ibu hantu sepenuhnya. Bukan apa-apa, kepala gunung itu benar, adil untuk hidup selamanya. Di Ewe berkata, terlebih lagi, saya dapat bereinkarnasi dan dilahirkan kembali saat itu. Meskipun saya diselamatkan oleh tuan jahat, saya harus melalui reinkarnasi. Tanpa persetujuan raja suci reinkarnasi ini, saya khawatir saya menang tidak bertahan. Su Zimo mengangguk. Di Ewe tiba-tiba bertanya, omong-omong, di enam alam reinkarnasi, penguasa dari lima alam-alam manusia, alam hantu lapar, alam binatang, alam neraka, dan alam asura semuanya telah muncul, tetapi alam penguasa satu alam tidak pernah muncul. Yang ini sudah 33 hari, dan kali ini aku melihatnya. Su Zimo berkata, jika tebakan saya benar, Tuhan Istana 33 hari, Sage Agung yang mengendalikan klan surgawi, adalah penguasa dao surgawi. Secara akurat, itu seharusnya Tuhan surga dan kemanusiaan. Yang terakhir dari enam jalan seharusnya adalah tau surga dan kemanusiaan, bukan tau surga. Eternal Secret King Chapter 3369 Tendo Urutles DIY bertanya, meskipun tau surga dan kemanusiaan adalah salah satu dari enam tau, penguasa surga dan kemanusiaan tau selamat dari kekacauan besar tahun itu. Apakah dia berdiri di sisi lima tempat suci? Mungkin. Su Zimo berkata, mungkin juga ini awalnya pengaturan Raja Suci Reinkarnasi, meninggalkan guru tau di dunia seribu besar sebagai bidak catur. Dan sekarang, Raja Suci Reinkarnasi telah naik ke dunia seribu besar, dan penguasa surga dan kemanusiaan telah kembali. Bagian. DIY bertanya, apa gunanya Raja Suci Samsara? Aku tidak tahu. Su Zimo merenung, saya pikir, mungkin itu ada hubungannya dengan artefak suci hari ke-33. Masih ada artefak suci dao surgawi dalam 33 hari. DIY berkata, senjata Raja Suci Reinkarnasi. Su Zimo menganggup dan berkata, jika bukan karena ini, lima guru suci tidak akan kembali tanpa hasil ketika mereka memasuki 33 hari dengan lima artefak suci. Setelah memasuki 33 hari, apakah itu senjata suci atau kekuatan tempur, itu akan ditekan dengan cara tertentu. Lin Xuanji datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak orang kuat seperti Raja Suci Reinkarnasi yang ada di dunia seribu besar. Awalnya ada delapan. Su Zimo berkata, enam roh primordial-primordial milik tiga ribu dunia mewakili enam alam surgawi, yaitu yin dan yang, hukuman surgawi, pemusnahan, api leluhur, ruang dan waktu, dan kekacauan. Kemudian, kedua roh itu berkultivasi untuk ini. Tingkat, membuka dua jalan besar surga lainnya, yaitu, kehidupan dan reinkarnasi. Su Zimo memberi tahu semua orang tentang Tai Si Yuan Ling. Semua orang tercengang. Ini adalah asal dari delapan tanah suci. Su Zimo berkata, hanya saja selama kekacauan lebih dari enam miliar tahun yang lalu, Chaos Kinglian dan Raja Kehidupan Suci jatuh. Sekarang, hanya ada enam Raja Suci yang tersisa. Lin Suanji mengerutkan kening dan berkata, Raja Suci di belakang lima tempat suci pasti akan bersatu. Bahkan jika Raja Suci reinkarnasi kembali dalam kehidupan ini, bagaimana mereka harus melawan mereka? Zimo juga diharapkan menjadi Raja Suci. Jika dia bergabung dengan Samsara, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung. Kata Periji. Lin Suanji berkata, meski begitu, hanya ada dua Raja Suci. Menurut informasi yang ada, diperkirakan bahwa dalam kekacauan besar tahun itu, setidaknya Holy King of Chaos, Holy King of Life dan Holy King of Reinkarnasi berdiri di satu sisi. Meski begitu, mereka tetap dikalahkan, mengakibatkan jatuhnya dua Raja Suci dan hancurnya tiga tempat suci. Dalam hidup ini, masih belum ada peluang untuk menang dalam situasi dua lawan lima. Semua orang mengangguk, dan apa yang dikatakan Lin Suanji bukan tanpa alasan. Su Zimo berkata, saya kira dalam kekacauan besar tahun itu, meskipun lima Raja Bijak yang agung tidak mati, mereka mungkin menderita semacam luka yang tidak dapat disembuhkan. Cedera yang tidak bisa disembuhkan oleh Raja Suci Surga. Bagaimana dengan Raja Sein Reinkarnasi? Masih banyak raguan di hati masyarakat. Tentu saja, ini hanya spekulasi Su Zimo, dia tidak bisa membuat penilaian yang akurat tanpa melihat lima Raja Suci. DIY tiba-tiba bertanya, akankah kesengsaraan tak terbatas dari semua makhluk mengancam Raja Suci Surga. Bukan ancaman. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Raja Suci Reinkarnasi juga pernah berkata bahwa di bawah bencana yang tak terhitung jumlahnya, sangat sedikit yang bisa selamat. Di antara mereka, seharusnya ada beberapa Raja Surgawi. DIY berkata, karena kekacauan besar lebih dari 6 miliar tahun yang lalu disebabkan oleh kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, mengapa itu memicu pertempuran Raja Suci? Semua orang mengerti apa yang dimaksud DIY. Karena kesengsaraan makhluk hidup yang tak terukur tidak dapat mengancam Raja Suci Surga, beberapa Raja Suci Surga tidak perlu terlibat dalam kekacauan besar tahun itu. Sebenarnya, Su Zimo juga meragukan hal ini. Menurut Raja Reinkarnasi, perang tahun itu berasal dari ribuan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok yang dipimpin oleh 3.000 orang suci manusia tidak tahan melihat kehancuran rakyat jelata, jadi pertempuran orang suci pecah. Dengan 5 tempat suci. Namun, jika semua makhluk hidup tidak dapat mengancam Raja Surgawi Dao Sein selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika orang-orang kudus dan orang-orang kudus besar semua mati, tidak perlu beberapa Raja Surgawi Dao Sein untuk mengambil tindakan. Pasti ada alasan lain untuk ini. Lin Su Anji bertanya, apa asal mula kesengsaraan tak terbatas makhluk hidup? Su Zimo merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan berkata, menurut Raja Suci Reinkarnasi, akar dari semua malapetaka yang tak ada habisnya terletak pada kehidupan abadi. Tetapi kenyataannya, 3.000 jalan itu abadi dan abadi, tetapi keberadaan 3.000 jalan tidak akan memicu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya bagi makhluk hidup. 3.000 jalan, masing-masing dengan hukumnya sendiri, hanya akan membuat 3.000 dunia lebih stabil dan makmur. Tetapi jiwa dari semua ras menjadi suci dan menjadi satu dengan Tao, yang membuat Dao memiliki keegoisan dan keserakahan. Keegoisan dan keserakahan seperti itu pasti akan membentuk berbagai ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan. Satu sisi garis keturunan orang suci tidak ada habisnya, dan kekuatannya terjalin, dan mereka akan menempati lebih banyak sumber daya. Perjuangan untuk bertahan hidup makhluk dari semua ras akan menjadi semakin sengit, dan tabrakan sebab dan akibat akan terjadi. Menyebabkan banyak bencana besar dan kecil. Jika orang suci itu jatuh, semua energi akan kembali ke langit dan bumi, dan kekuatan di bawah komandonya akan selalu menurun, dan langit dan bumi akan selalu kembali seimbang. Tetapi bencana ini tidak akan mengancam orang suci itu sama sekali. Jika orang-orang kudus tidak mati, jumlah bencana akan meningkat. Jika akumulasi sebuah simpul, itu akan menyebabkan runtuhnya sebab dan akibat ketidakseimbangan alam semesta, dan bencana tak terukur dari makhluk hidup akan dibawa. Turun, membunuh semuanya termasuk orang-orang kudus, dan membuat dunia kembali ke kekacauan dan berevolusi kembali. Jika Lin Suanji menyadari sesuatu, dia menganggup dan berkata, yang paling makmur dan yang menurun, hal-hal yang ekstrim akan berbalik. Ini adalah hukum yang paling mendasar, dan juga untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Tetapi orang-orang kudus adalah abadi dan makmur selamanya, yang menghancurkan keseimbangan ini. Feng Chantian menghela nafas dan berkata, jika, orang bijak, ini menggerakkan pikiran mereka, itu mungkin bencana yang tidak berdaya untuk dilawan dan tidak akan pernah berakhir. Di Ewe berkata, tidak heran Raja Suci Kehidupan mengatakan bahwa harapan untuk memecahkan perampokan tak terbatas dari semua makhluk hidup terletak pada sesama Taoist Yaoxue. Bagus. Suzimo berkata, Yaoxue sekarang telah berkultivasi sampai melupakan perasaannya, dan dia telah menjadi orang bijak yang hebat. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan kejam dan akan membuka jalan surga yang baru. Jalan surga kejam, dan dunia tidak baik hati, yang berarti bahwa tidak ada keegoisan dan keserakahan, dan semua hal, semua ras dan makhluk memiliki mata yang sama. Ini harus menjadi apa yang Raja Suci Kehidupan katakan, melupakan kasih sayang seseorang dapat mengarah pada keadilan, dan hanya orang yang kejam yang dapat mencapai niat baik. Lin Suanji bergumam pelan, ini berarti lalat capung kecil dan lemah, semut, dan raksasa seperti dewa, iblis, dewa, dan Buddha semuanya setara di bawah dao surga. Tapi bagaimana ini mungkin? Diaiwe menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika rekan Tao Yaoxue melangkah lebih jauh dan menjadi Raja Suci Jalan Surgawi, dia hanya akan disandingkan dengan beberapa Raja Suci Jalan Surgawi dan tidak dapat mengubah pola 3.000 dunia. Lin Suanji juga berkata, meminta orang suci untuk melepaskan keegoisan dan keserakahan mereka berarti meminta mereka untuk melepaskan semua yang mereka miliki. Ini untuk mengubah aturan 3.000 dunia, dan ini hampir merupakan konfrontasi dengan 3.000 dunia secara keseluruhan. 1.000 dunia Ji Yao Jing berkata, jika Anda bergandengan tangan untuk bereinkarnasi dan menekan 5 Raja Suci Surgawi itu, Anda akan memiliki kesempatan. Mungkin. Su Zimo berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, saya dapat melihat beberapa hal dari ingatan warisan Chaos Kinglian. Kekacauan Kinglian dan Raja Kehidupan Suci telah mencoba menemukan cara untuk memecahkan perampokan tak terbatas dari makhluk hidup. Kekacauan Kinglian menciptakan alam semesta dan peta penciptaan, itulah tujuannya. Sayangnya, peta keberuntungan Qiang Kun lahir di 3.000 dunia dan tidak dapat terus berkembang. Eternal Secret King Chapter 3370 Alifelin Memikirkan hal ini, Su Zimo berpikir. Dia belum mencapai ranah Chaos Kinglian, dan beberapa ingatan masih belum jelas. Tapi dia samar-samar merasa bahwa pertempuran yang terjadi antara Raja Suci saat itu mungkin memiliki rahasia lain. Feng Chantian bertanya, Menurut apa yang Anda katakan, 5 roh primordial tertinggi mungkin telah terbangun, dan Raja Suci Samsara akan kembali. Pasti ada pertempuran di antara mereka, tetapi saya tidak tahu kapan pertempuran ini akan pecah. 5 Taishi Yuanling harus menemukanku lebih dulu. Su Zimo berkata perlahan, mereka tidak akan menungguku menjadi Raja Suci dan bereinkarnasi. Kedatangan 5 Guru Suci seharusnya menjadi peringatan terakhir. Hati semua orang tenggelam. Ini berarti tidak banyak waktu tersisa untuk Su Zimo. 5 roh primordial Taishi dapat datang untuk membunuhnya kapan saja dan membunuh Su Zimo terlebih dahulu. Jika kelima Taishi Yuanling menemukanmu, akankah Saint King of Reinkarnasi mengambil tindakan? DIY khawatir Raja Suci Samsara memiliki dendam terhadap Su Zimo karena kematian Ibu Hantu Brahma, dan memilih untuk diam. Su Zimo terdiam sesaat sebelum berkata, aku tidak tahu. Sebenarnya, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang posisi Ibu Hantu Brahma di benak Raja Suci Samsara. Masuk akal bahwa Ibu Hantu Brahma tidak hanya murid Raja Suci Samsara, tetapi juga mengendalikan salah satu dari enam alam, yang sangat penting. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, Raja Suci Samsara menyaksikannya membunuh Ibu Hantu Brahma. Jika dikatakan bahwa Raja Suci Reinkarnasi tidak peduli dengan Ibu Hantu Brahma, dia akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwanya. Terlebih lagi, Ibu Hantu Brahma tampaknya lebih dari sekadar hubungan guru murid dengan Raja Suci Samsara. Su Zimo berkata, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, itu tidak masalah. Bahkan jika tubuh King Lian ini jatuh, masih ada peluang. Tubuh seni bela diri aslimu masih ada di sana. Feng Chantian bergerak di dalam hatinya dan mau tidak mau bertanya. Su Zimo mengangguk. Kerumunan bersorak. Teman-teman lama ini semua tahu keberadaan tubuh seni bela diri sejati Su Zimo. Tapi sejak pertempuran surga, dewa seni bela diri dipukuli oleh perampokan sampai benar-benar hancur, dan tidak pernah muncul lagi, semua orang berpikir bahwa dewa seni bela diri telah jatuh. Di mana seni bela diri yang telah kamu kembangkan, dapatkah kamu membandingkannya dengan Tai Si Yuan Ling? Mata Lin Suanji cerah, dan dia bertanya dengan cepat. Alam apa? Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Budidaya dewa seni bela diri berbeda dari pendahulunya, dan tidak ada referensi, dan itu benar-benar berbeda dari metode budidaya 3000 dunia. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, lebih baik menjadi lebih kuat dari Sagi Agung, tetapi masih tidak sebanding dengan Tai Si Yuan Ling. Bagaimanapun, di alam semesta yang kacau dari dewa seni bela diri, beberapa roh suci yang kacau telah diturunkan. Bukan masalah bagi dewa seni bela diri untuk melampaui Sagi Agung, tetapi itu tidak sebanding dengan Tai Si Yuan Ling. Tai Si Yuan Ling lahir di alam semesta yang bahkan lebih tua. Kerumunan terdiam lagi. Jika Anda tidak dapat membandingkan dengan Tai Si Yuan Ling, Anda tidak dapat menyelesaikan bencana ini, dan itu hanya dapat dianggap sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Su Zimo tidak menjelaskan. Bahkan, di dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa harapan untuk kedatangan lima roh primordial Tai Si. Karena alam semesta yang kacau dari dewa seni bela diri ingin terus berkembang dan melacak asal usul alam semesta, satu-satunya kesempatan terletak pada lima Tai Si Yuan Ling. Meskipun Chaos King Lian juga merupakan salah satu dari enam roh primordial besar tahun ini, bagaimanapun juga, Chaos King Lian telah jatuh, jiwanya telah bereinkarnasi beberapa kali, dan tubuhnya dihancurkan dan dibentuk kembali. Bahkan jika Su Zimo mengolah tubuh asli King Lian untuk menjadi sage agung, tidak akan ada jejak aura dan jejak periode kosmos ketika Tai Si Yuan Ling lahir. Dan Raja Suci reinkarnasi diperoleh melalui kultivasi dan menjadi Raja Suci, dan bukan milik periode alam semesta itu. Hanya di tubuh lima Tai Si Yuan Ling kita dapat melihat jejak alam semesta kuno, mencari petunjuk, dan melacak asal usulnya. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh dewa seni bela diri. Sepuluh hari kemudian. Di langit di atas dunia dakian, langit telah sangat berubah. Kecuali arah 33 hari yang tidak terpengaruh, wilayah lain diselimuti tekanan menakutkan yang mencekik, seolah-olah akhir dunia akan datang. Semua suku kaget dan diam. Bahkan jika basis kultivasi mencapai tingkat tertinggi, pada saat ini, saya merasakan semacam ketakutan yang menyentuh jiwa. Orang-orang kudus gempar, mereka hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan orang-orang kudus tidak tahu apa yang terjadi. Di 3000 dunia, hanya keberadaan tingkat sage agung yang tahu apa arti paksaan yang menakutkan ini. Kekuatan semacam ini, bahkan mereka tidak bisa menolak. Lima makhluk tertua telah muncul. Di tanah suci kekacauan. Suzimo perlahan membuka matanya, tampak tenang, menatap ke langit, dan berkata dengan ringan, Ayo. Di aula, tidak ada yang pergi. Datang begitu cepat. Bahkan jika mereka siap secara psikologis, semua orang masih pucat dan ngeri. Bahkan DIY yang selalu tenang mengepalkan tangan Suzimo tanpa sadar, seolah takut dia tidak akan pernah kembali. Kekacauan, datang dan bicara. Sebuah suara memasuki telinga Suzimo. Suzimo bangkit, meremas telapak tangan DIY dengan ringan, dan tersenyum sedikit, memberi isyarat agar dia tenang. Setelah itu, Suzimo berbalik untuk melihat sekeliling orang tua di aula, dan berhenti sejenak di wajah semua orang, seolah mengingat penampilan mereka. Semua orang juga menyadari bahwa perpisahan ini mungkin menjadi wajah terakhir mereka. Setelah beberapa saat, Suzimo menarik nafas dalam-dalam, lalu melompat dan menghilang. Di atas ribuan dunia, awan berputar, menutupi langit. Suzimo melewati awan dan kabut tebal dan datang ke langit di atas dunia dakian. Tidak jauh dari sana, berdiri lima sosok dengan lingkaran cahaya redup. Mata Suzimo tiba-tiba meledak menjadi dua api ungu. Dengan bantuan mata tubuh asli Qinglian, Dewa Senibela Diri mulai mencari jejak dan nafas alam semesta kuno pada tubuh lima Tai Si Yuanling. Ketika Suzimo menatap kelima Tai Si Yuanling, kelima Tai Si Yuanling juga menatapnya. Tai Si Yuanling di tengah, yang dipenuhi dengan aura kehancuran, berkata dengan ringan, saya pikir Anda adalah reinkarnasi dari kekacauan, tetapi sekarang tampaknya Anda tidak ada hubungannya dengan kekacauan kecuali bahwa tubuh Anda adalah teratai hijau yang kacau balau. Mata Tai Si Yuanling di paling kiri menunjukkan hitam dan putih, seolah-olah dia bisa melihat melalui akhirat dan kehidupan ini Suzimo, dan berkata, ternyata dia hanya manusia biasa. Itu adalah kebetulan bahwa dia mengambil satu langkah ke langit dan berkultivasi ke tahap ini. Kasihan. Tai Si Yuanling, yang dikelilingi oleh Guntur, bergumam pelan. Suzimo bisa dengan jelas merasakannya, mata kelima Tai Si Yuanling yang menatapnya menjadi semakin dingin. Sayang sekali. Tanya Suzimo. Dewa seni bela diri sedang menyimpulkan, dan yang harus dia lakukan adalah menunda waktu sebanyak mungkin. Tai Si Yuanling berkata, jika Anda adalah reinkarnasi dari keos, Anda juga teman lama kami. Saya akan memberi Anda kesempatan lagi karena cinta di masa lalu, tapi sayangnya Anda tidak. Setelah jeda, Tai Si Yuanling berkata, ini mudah, bunuh saja. Begitu suara itu jatuh, Tai Si Yuanling mengangkat tangannya sedikit, dan hukuman surgawi jatuh dari langit, datang dalam sekejap. Su Zimo terkejut. Tai Si Yuanling ini menembak secara langsung dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan kekuatan tempur Su Zimo telah melampaui Sagi Agung. Bahkan Tai Si Yuanling mungkin sudah lama terluka. Tetapi di hadapan hukuman ilahi ini, Su Zimo masih merasakan perasaan yang tak tertahankan, dan bahkan mencium bau kematian. Ini bukan kekuatan Dao, tetapi kekuatan surga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!